Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan terong yang enak banget ini mau kita tumis ya pakai tahu, ini rasanya enak banget resep masakan murah meriah yang simple tapi enak ini jadi kelingan Flavikasi jaman chili, sering banget dimasakin tumisan terong ini sama ibunya Flavikasi rasanya enak dan juga ngangenin sekarang kita siapkan terong, terus terongnya kita potong kecil-kecil kayak gini Flavis kita sudah dipotong-potong ini kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya, untuk bahan tambahannya disini kita mau pakai tahu, kalau Flavis nggak punya tahu juga bisa diganti pakai tempe itu juga enak banget ini tahunya mau kita potong kecil-kecil kalau sudah kita sisihkan, terus mau kita siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbunya kita pakai yang simple, yang seadanya di rumah aja, usah ribet-ribet sekarang kita siapkan ada cabai merah keriting kalau mau pedas, tambahkan rawit juga boleh, disini aku juga tambahkan yang hijau, gede kita potong bunder-bunder kalau misalnya nggak mau bunder-bunder, mau lonjong atau mau serong, ya boleh siapkan bawang merah kita iris-iris, juga kita siapkan ada bawang putih bawang putihnya juga cukup kita iris-iris, terasa simple nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu bender-bender Flavis, misalnya kita pakai lombok bawang berambang, disini kita tambahkan juga lengkuas, biar nanti aromanya makin wangi ini mau kita iris-iris mau diiris tipis boleh mau dikeprek ya boleh kalau sudah diiris-iris ini kita sisihkan sekarang kita siapkan wajan kita akan tambahkan minyak kalau sudah panas kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya aduk-aduk kalau sudah agak kering disini kita akan masukkan cabai-nya atau lomboknya aduk-aduk lagi sekarang kita tambahkan lagi lengkuasnya tambahkan juga godong salam ya kita aduk-aduk lagi biar nanti sampai wangi kalau sudah wangi baru disini kita akan masukkan langsung terongnya ini terongnya nggak perlu digoreng ya langsung kita semplungin aja jadi satu kayak gini kita aduk-aduk lagi biar nanti bahan dan bumbu tercampur rata kalau sudah disini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan tahunya kita aduk-aduk lagi disini kita tambahkan lagi bumbu lainnya ada garam, gula, penyedap rasa ini cuma sayang tadi aku pakenya gula pasir nggak ada gula jawa tapi yowis nggak apa-apa ya kita aduk-aduk lagi ini biar nanti matang ini nggak perlu tambahkan air ini mau kita tutup aja nah memang nanti kalau ditutup warnanya tuh jadi nggak cantik lagi Flavis nggak kayak gini jadinya tapi nggak apa-apa rasanya tuh enak walaupun nanti warnanya nggak cantik banget kadang-kadang kalau kita lihat masak-masakan bambah jaman bian itu kan kayak gini masaknya tuh ditutup biar nanti bumbunya ngeresep dan bener-bener tanek walaupun rasanya walaupun rupanya elek tapi rasanya enak banget terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya